Lahan penyimpanan limbah karet seluas 500 meter persegi di area perumahan Santaka, Desa Mangunarga, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terbakar Sabtu pagi. Warga khawatir api merembet lantaran lokasi gunung limbah karet berdekatan dengan pemukiman warga. Kebakaran meludeskan lahan limbah karet seluas 500 meter persegi di area milik perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang kembali menyala. Bahan karet yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Aktivitas warga sekitar pun terganggu lantaran asap tebal menutupi area pemukiman mereka. Api muncul sekitar pukul 5 pagi. Menurut RWS tempat, ribuan gulungan limbah karet telah lama berada di lahan seluas 500 meter persegi milik perumahan tersebut. Bahkan warga sudah berkali-kali mengeluhkan limbah karet dari salah satu pabrik di Sumedang ke dinas terkait namun belum ada tanggapan. Ini budang, ini budang limbah, limbah karet. Ini beli Pak ada perusahaan atau tempat nyimpan di sini Pak? Tempat nyimpan. Hingga 3 jam proses pemadaman, api masih belum bisa dipadamkan secara keseluruhan. Lokasi isi ulang air yang jauh serta bahan karet yang mudah terbakar menjadi kendala tim pemadam. 5 unit pemadam kebakaran dari Bandung dan Sumedang pun dikerahkan untuk memadamkan api. Diki Guntara, Bandung TV